Intro Malam salam sejahtera berita menyedihkan malam ini Susulan kematian Adibah Nur Satu demi satu bukti dan satu demi satu pendedahan Menduka citakan pilu kini dimainkan Muka pucat rambut mula gugur Precavation dan penyanyi Izoan Ismail tak menyangka Ajakan oleh Raham Adibah Nur Kerumahnya di Pandan Indah menjadi pertemuan terakhir minggu lalu Izoan terkejut mendapat berita pemberian arwah Adibah Yang mengembuskan nafas terakhir di Hospital Glyneagles Akibat penyakit kanser ovari tahap 4 jam 7.30 malam Katanya dia tak menyangka pertemuan minggu lalu Menjadi momen terakhir Arwah minta saya mengecilkan baju yang ditempah Sebelum ini arwah menempah 3 pasang baju Namun tidak muat selepas berat badannya turun sebanyak 18 kg Ketika itu barulah arwah buka mulut bercerita mengenai penderitaan Dialami apabila menghidap penyakit kanser ovari Doktor mengesahkan kesakitan dialami selama ini Akibat penyakit kanser ovari Dua hari sebelum Ramadan Jadi saya perlu mengecilkan baju yang ditempah ketika Ramadan lalu Katanya Ezwan yang juga anggota kumpulan trio Iwan berkata Arwah memaklumkan rambutnya mula gugur akibat rawatan kimoterapi Arwah terpaksa memakai rambut palsu apabila mencari rezeki Saya sempat memberi semangat pada arwah pada pertemuan terakhir ini Cuma saya tak sampai hati mahu mengabadikan gambar bersamanya Wajah arwah pucat apabila berat-berat badannya menyusut Saya juga ada bertanya kenapa tidak berkongsi Penderitaan dengan halayak dan rakan media Namun arwah memberitahu belum ada kekuatan katanya Ezwan berkata dia dan arwah tidak selalu bertemu selama lebih 10 tahun bekerjasama dalam menyediakan busana untuknya Kami tak selalu berjumpa Banyak berkomunikasi menerusi telefon bimbit atau mesej sahaja Kali pertama kami bertemu di sebuah acara fashion pada 2011 Kali kedua pula minggu lalu yang menjadi detik terakhir pertemuan kami Kerjasama selama ini berdasarkan kepercayaan Karena ukuran badannya tak banyak berubah Paling kurang arwah akan minta besarkan baju lebih seinci Hingga saat ini hampir seribu baju pernah ditempa arwah Beliau juga jenis menolak tajaan Sebaliknya suka menyokong bisnes rakan Sedih juga sepanjang bekerjasama Kami tiada gambar bersama kata Ezwan Dalam tempoh bekerjasama katanya Hubungan baik pernah terhenti seketika Ada suatu ketika arwah nak tempa baju Tetapi saya tak dapat memenuhinya Kerana terlalu sibuk dengan komitmen lain Selama ini memang ada permintaan arwah pada saat akhir Tetapi saya sempat memenuhinya Jadi arwah mula guna hidmat preka fashion lain Namun arwah kembali kepada saya tidak lama kemudian Merajuk arwah tak lama Saya minta maaf kepadanya kerana bukan sengaja berbuat sedemikian Arwah terus sokong hidmat dan kepakaran saya Apabila selesa dan diberi kepercayaan penuh Sampai satu tahap saya bimbang mengulang rekaan baju untuknya Mengenang persebatan mereka Ezwan Teringat kata-kata seseorang teman Betapa untung preka fashion jika adibah Mempercayai hidmat dan kepakarannya Masin mulut teman saya ini Jodoh saya dengan arwah memang kuat Bukan mahu membodek arwah sebab guna hidmat saya Tetapi ada yang beranggapan arwah diva dan cerewik Namun bekerja sama arwah sangat sempoi dan tidak seperti digambarkan Barangkali bukan mudah untuk mereka bertubuh gebu mendapat pakaian sesuai katanya Jenazah arwah adibah atau nama sebenarnya adibah Nur Muhammad Omar 52 tahun masih berada di hospital dan kini Taman Keramat Permai Sekian isu petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Selamat pagi Malaysia Hari ini ada satu laporan yang paling menyedihkan saya baru terima Selepas beberapa jam pemergian adibah Nur Artis yang paling disayangi di Malaysia Melebihi artis-artis yang lain Kita mendapat laporan yang amat-amat menyedihkan Dilaporkan apa yang dilakukan oleh adibah Nur Sehari beberapa jam sebelum beliau meninggal dunia Amat menyedihkan seluruh rakyat Malaysia Aku sendiri tak dapat menahan sebab Tak dapat menahan air mata mengalir Apabila aku terima laporan ini Adibah Nur di saat Saat akhir beliau meninggal dunia Beliau tetap kuat Tidak mendedahkan apa masalah kesihatannya Menurut laporan dan pengakuan daripada rakan artisnya Adibah Nur sebenarnya telah menderita Penyakit cancer ovari ini sejak awal Ramadan Hari pertama Ramadan beliau telah diberitahu Sedang menghidap cancer ovari tahap 4 Yang lebih menyedihkan Beliau sempat mengecilkan bajunya Semata-mata untuk mahu memakainya ketika hari raya Aku amat sedih apabila diberitahu Dalam laporan media Dalam laporan kepada saya oleh rakan-rakan di dalam Youtube Mereka mengatakan bahawa Adibah Nur Tidak pernah mengungsikan masalah ini Ini amat menyayap hati aku Karena beliau tidak seperti artis yang lain Beliau luar biasa Amat luar biasa kerendahan hatinya Meskipun beliau Sudang mengalami sakit yang luar biasa Beliau tidak menularkan di mana-mana media sosial Beliau tidak meminta bantuan kepada sesiapa Beliau sanggup menanggung derita itu Dan inilah yang menjadikan aku sangat termotivasi Bersemahat Kerana selain daripada Beliau adalah teladan dan contoh Contoh kepada artis yang lain Beliau adalah orang yang paling berbakat seni Dalam pendapat saya Dan menurut rakan-rakan Izoan Beliau juga mengatakan bahawa Adibah Nur Tidak pernah Mendedahkan keseluruhan sesiapa Tentang hal ini Bila ditanya kenapa tidak memberitahu kepada orang ramai Tentang penyakit ini Adibah Nur hanya menjawab Belum ada kekuatan lagi Rakan-rakan semua Aku berharap Dengan pemergian Adibah Nur ini Kita semua dapat mengingatnya Dengan memutarkan lagu Aku mencadangkan kepada semua radio-radio Malaysia Coba putarkan pula Semua lagu-lagu top yang ada Daripada Adibah Nur Terutama lagu Kau yang teristimewa Aku menganggap Pemergian Adibah Nur ini adalah Pemergian yang luar biasa Dan diberitahu Sehari sebelum beliau meninggal dunia Beliau sempat Menghubungi beberapa artis Dan beliau tidak menunjukkan Apa-apapun tanda bahawa Beliau akan pergi buat selama-lamanya Mari kita semua rakan-rakan Bagi yang beragamnya Islam Panjatkan Al-Fatihah kepada beliau Al-Fatihah Dan jumpa lagi Semoga Semua urusan dipermudahkan Bye-bye Selamat malam Salam sejahtera berita Menggemparkan seluruh rakyat Malaysia Adibah Nur Meninggal dunia Berita sepenuhnya Penyanyi dan pelakon Adibah Nur Meninggal dunia Berita dukacita itu Dikongsi Rakan artis Datuk Esi Mizal Menerusi Instagramnya Sebentar tadi Al-Fatihah Sedihnya Terkejut dapat berita ini Sahabat kita yang versatile Adibah Nur Baru sahaja meninggal dunia Salam takziah Dari kami sekeluarga Tulisnya Menurut sumber Oleh Irham Sekian lama Menderita penyakit Cancer Ovari Tahap 4 Namun tidak berkongsi Perkara itu Kepada umum Sekian Berita menyedihkan Seluruh rakyat Malaysia Jumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi